Yang dikapteni oleh kapten yang sangat kuat. Apa sebutannya? Kapten terkuat di muka bumi. Kapten terkuat di muka bumi, siapa lagi? Kalau bukan Legalot ya? Dan for your information guys, Legalot pernah di community turnamen Bogor, di match pertama atau keduanya, gue lupa berhasil mengoleksi 19 kill sendirian. 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 Dia adalah salah satu player dengan last hit terbaik. Last hit terbaik. Jadi lu yang nyicilin, dia yang makan ya Pak? Wah, disini udah mulai masuk nih. Udah ke shipyard, waterfront, dan kayaknya pertarungan yang bakal seru nih, bakal ada di sekitaran shipyard dan waterfront nih Pak Faiyart. Bener sekali. Nah ini, ini apa ya, ini salah satu posisi atau tempat persinggahan pertama ketika mil itu agak susah digangkau. Oke, jadi harus ke shipyard. Oh yang ini ya, yang disini. Jadi mereka ngeloot dulu disini, baru kalau misalkan mau ke mil ya, ke mil gitu ya. Ini Riverside, ini adalah tempat transit favorit. Hati setelah di pulsa. Mau ke mil, mau ke shipyard. Tinggal pilihan masing-masing deh ya. Atau balik ke pick. Oh, jadi kalau kita emang exit disini, kita bisa milih untuk ke berbagai arah sebenarnya ya. Karena itu merupakan perempatan, kalau bisa kita bilang ya. Jadi emang posisi dan... Oh, disini udah mulai nih. Oh, agent. Tim agent disini, masih tersisa empat orang. Jangan sampai kalian jadi tim yang pertama lagi keluar dari pertandingan. Sangat disayangkan. Ini cukup riskan ya. Semestinya ketika lebih dari dua dalam satu tim belum memiliki senjata jarak dekat, jangan coba-coba konfrontasi jarak dekat. Benar banget. Kayak lebih wise-nya lagi, mereka kayak mundur, kita ajar di jauh. Itu no problem ya. Dan disini kita lihat agent Lim, gak punya senjata, gak punya medkit. Dan agent MyEve juga sama. Hanya memiliki senjata jarak jauh aja disini. Ini cukup berbahaya ya. Cukup berbahaya. Dan sedangkan, Why Not sudah secure posisi di panggung atas ya. Dan udah mulai masuk nih tim SG. Di tempat lain nih ada pertempuran juga nih. Ya. Bleacher udah mati nih Pak Fayat nih. Benar sekali. Dan menurut lo kalau posisi kayak gini, yang bakal dimenangkan nih FBL apa tim agent nih Pak Fayat? Dengan posisi seperti ini, FBL masih menguasai medan sekitar 70% pulang mereka nih. Oke. Karena secara gak langsung mereka udah ada dua orang di higher ground ya. Dimana dua orang lainnya sudah memiliki senjata jarak dekat nih. Benar, benar. Ini udah mulai maju. Si Captainnya sendiri nih, si Raden, di backup oleh Alliance yang punya senjata jarak dekat. Ini memang duet yang cukup mematikan ya. Oke. Dari Raiden dan juga Alliance ya. Benar banget. Sebenarnya kan namanya... Gak ketawa itu posisinya. Benar banget. Oh, agent Su... Oh, udah kenok aja satu. Makanya... Tiga lawan empat nih Pak Fayat. Makanya tadi posisinya benar-benar berbahaya. Iya, karena mereka literally controlling ya. Benar. Ini dia berdiri di atas container. Yang motabene sangat susah untuk di cover oleh teman-temannya. Benar banget. Seperti ini. Benar-benar susah. Oh, disini hati-hati. Agent Lim udah coba nyicil. FBL. FBL siapa itu? Oh. Flacking yang sangat bagus ya. Biasa. Ini sepertinya pun di dekat River City. Squad nomor semua udah menyadari ada pertempuran di SPL. Dan mereka bakal memutuskan untuk cabut aja nih. Dan tim dari MLG tuh. Dan agent Su disini tersisa sendiri. Apakah dia bisa membawa timnya? Wow. Wow. Agent Lim berangkat knock satu orang. Benar sekali. Wow. Oh, dan disini Why Not. Why Not telah meratakan dua orang yang tersisa sendirian. Sekali lagi kita melihat permainan yang brilian dari Why Not ya. Ya, inilah FBL. Inilah FBL. Yang memiliki segalanya. Benar banget. Dia memang memiliki segalanya nih. Mereka nih paket komplit ya sebenarnya. Harus kita akui ya. Mereka juga salah satu squad yang paling lama yang pernah ada dalam sejarah Free Fire Indonesia. Benar banget. Mereka adalah salah satunya ya. Yang masih bertahan sampai sekarang ya. Bertahan, konsisten, komitmen terhadap Free Fire sendiri. Iya. Dan dari Raden sendiri ya. Dan temen-temennya nih. Mereka mau di turnamen manapun. Kita selalu lihat ya pak fayaknya. Mereka selalu konsisten untuk ikut turnamen gitu. Iya. Mau itu offline, mau itu online. Apapun bentuknya. Entah itu kasual turnamen ataupun kompetitif turnamen. Mereka selalu ada. Benar banget. Dan yang di Bogor kalau gak salah tuh ada ya FBL ya. Di Bogor ada. Ada. Tapi bukan Raden ya. Raden berhalangan. Tapi timnya Raden ada. Oh timnya Raden ada. Nah gue jadi salah satu fansnya FBL juga nih setelah ngeliat gaya mereka main gitu kan. Luar biasa. Luar biasa banget. Benar banget. Mereka setiap individunya mempunyai skill yang lengkap. Benar. Memang dalam sebuah tim memang ada role-role tertentu. Iya. Tapi setiap individu dari mereka memang memiliki semuanya. Benar. Makanya wajar ya. Jadi kayak ganti-ganti role tuh udah jadi hal yang mudah banget buat FBL ya. Benar sekali. Dan disini tim BRT sudah menyadari kalau di bawah ada tim Malade nih. Malade. Gua juga kurang tahu nih kepanjangan apa. Ini bisa keculik kalau cukup bijak nih BRT ketika semuanya benar-benar udah keempatnya bisa dalam jarak tembak yang cukup. Dan gak ada tempat untuk cover ya. Benar. Cukup sabar aja nunggu dikit sampai dia ngedeket gitu ya. Iya benar sekali. Dan sepertinya tim dari MLD Malade. Ini gak menyadari nih. Belum menyadari ya. Ini udah di spot nih. Udah atur posisi. Benar banget. Dan disini ajib setelah kurasir disini bakal ketemu dengan FUS. Oh FUS. Sorry. Itu bacanya FUS. FUS. Fulus kali ya. Ada X nya jadi FUS. Gila. Akhirnya sama-sama sudah saling menyadari. Dan bakal terjadi perang nih. Bakal terjadi perang. Dan disini tim BRT berani banget. Berani sekali. Dia tidak menyadari dari kanan. Dari kanan udah ada loh. Kebutuhan yang kurang bijak ya. Dan dia cukup jauh dari teman-teman yang di cover. Dan disini FUS harus dibayar kontan. Bener banget. Dan kita lihat ini. BRT. Lindsay. Wow. Oke kita lihat. Wow sakit banget. Dan harus ke 0. Sekarang menjadi ajang 2 lawan 2. Bener sekali. One two cover. Luar biasa. Bener banget. Ganti-gantiannya bagus ya. Dari tim BRT ini. Dan tim MLD dipaksa mundur. Dan. Oh sakit banget Saloy. Gak bisa gitu aja. Lu lewat. Maksudnya lu gak bisa jalan dengan enteng kayak gitu. Rainbow is real. Rainbow is real. Wow. Udah beda cerita. Kalau lu udah sampe segeket itu. Itu beda cerita cuy. Cukup bagus ya. Luar dugaan. Dan disini tim MLD tersisa Arga sendirian. Dan kita udah gak asing dengan ini ya Pak Fayat. Dengan one man show di Free Fire ya. Dan kadang seperti yang dilakukan oleh Inba kemarin. Menghasilkan buyah ya. Walaupun dia sendiri. Ini yang saya maksud. Jadi setiap individu memang bener-bener harus mempunyai skill yang lengkap ya. Oke. Untuk bisa memenangkan. Nah ini. Wow. Depan muka. Harakiri. Wow. NSQ tanda disini coba untuk cover temennya. Gak bisa gitu aja. Nembaknya. Gak bisa. Fire speednya senjata Rainbow masih kalah dengan SCAR. Bener sekali. Dan disini udah coba dihidupin. Dan langsung di-ass tim NSQ. Berhasil. Berhasil di-cover. Ya. Dan tim Struggle disini. Bakal melawan dua orang yang tersisa dari tim NSQ. Tapi NSQ gak mau segampang itu. NSQ gak bakal gak. Wow. Dua orang kenok dari tim Struggle. Apakah Struggle Finn bisa menyelamatkan temennya. Ternyata ada M79 disitu. Bener banget. Dan bakal ketemu disini. Kita lihat. Aduh Sogan. Siapa yang paling cepat. Wow. Lu nepak diri sendiri cuy. Dan. Wow. M79 hara kiri. Dua kali terjadi nih Pak Payet. Luar biasa. Luar biasa. Tapi cukup rugi ya tim Struggle. Harus kehilangan tiga tim. Sedangkan ini masih sepuluh besar gitu. Bener banget. Wah. Ini masih tersisa sembilan tim. Nah itulah ya. Dan ini baru match ketiga ya. Bener banget. Kayak kekurangan dari M79 itu sendiri. Ketika penggunanya tidak relax. Tidak santai. Itu bisa mengakibatkan hal yang buruk buat tim sendiri ya. Bener sekali. Jadi kadang ya. Ini banyak masukan dari para pro player. Oke. Air merah dari M79 itu sebenarnya cukup mengganggu. Oke. Karena sebenarnya menggunakan senjata ini bener-bener feeling, insting, intuisi bener-bener harus bekerja Pak. Oh gitu. Jadi sebenarnya yang merah itu menurut mereka adalah pengganggu ya. Karena kalau secara kita ngomong secara perasaan mereka udah punya feel masing-masing. Dimana kalau emang pelontar ini menghadap ke sini bakal nembak arah musuh gitu ya. Wow. Bayangin aja ya. Wow. Jadi air merah itu ketika kita dalam posisi jongkok. Iya. Dan kita berada dekat dengan tempat coveran. Itu seolah-olah airnya memperdaya kita Pak. Oh gitu. Itu sepertinya bisa melewati coverannya. Padahal meledak. Itu bisa meledak makanya. Oh. Itu yang terjadi tadi ya. Iya seperti tadi. Oh oke. Itu sedikit tips dan triks menggunakan M79 dari Mr. Faya. Mr. Faya. Hati-hati menggunakan M79 dalam posisi jongkok. Bener banget. Dan juga di tempat yang banyak obstaclenya ya. Iya bener Kak. Dan disini tim Tewur masih looting manja. Iya. Tawuran ya. Belum ketemu nih. Oh ini. Oh bener. Tawuran ternyata ya. Tewur itu tawuran ternyata. Makanya rusuh itu. Senjata apa. Pelengkapnya itu bawa golok tuh. Oh iya bener banget. Ini amatir ya amatir squad yang cukup konsisten juga ya. Iya. Cukup mereka berada di lima besar dari pertandingan yang tadi. Cuman gue dapet sedikit triks dari Bang LH ya. Dimana sebenernya kalau kita main best of five. Poin yang paling penting adalah buya di game pertama. Bener. Dan ketika lo udah buya game pertama. Lo cukup main konsisten aja. Dengan kill 2 atau 3 itu cukup. Tapi lo harus masuk 3 besar terus. Itu 100% menjamin lo masuk ke babak selanjutnya. Sembari itu kita melihat ya. Formasi dari pergerakan tim amatir. Ini bener-bener formasi profesional. Oke. Kenapa bisa dibilang begitu Pak Fahim? Jadi mereka menggunakan formasi layaknya role dari sebuah tim yang bener-bener siap tempur dalam kondisi apapun. Oke. Bahkan di posisi mereka sedang tidak ada coveran di kiri kanan depan belakang mereka. Jadi udah ini ya? Udah apa? Udah paham bener lah cara bergerak. Jadi apa ya? Seperti yang saya katakan di semifinal kemarin. Ketika kita mengetahui posisi musuh kita harus selalu berlari berlawanan arah dengan posisi jantung. Kenapa? Karena ketika kita bergerak ke arah kanan musuh itu bener-bener susah untuk di aim. Untuk ditembak ketika kita sedang flanking atau merubah posisi kita. Oke asal jangan jalan lurus ya. Oke itu salah satu tips and trip lagi dari Pak Fayat. Karena emang itu cukup ngeganggu Pak. Gue pribadi kalau main ada orang yang jalannya miring tuh ah ini orang bukan lurus aja gitu kan. Karena kita ngikutinnya untuk auto aimnya itu agak susah. Even kita menggunakan fire scoop. Ini tim struggle nih bener-bener menggunakan atau memanfaatkan waktunya di luar zona. Bener dan dengan medikasi yang cukup ya. Iya bener. Dan disini kayaknya... Masih ada satu tim struggle tuh di luar zona gila. Cunggu banget. Dan ini zona bakal sakit loh. Ini bakal mengurang 4 loh per detik ya. Iya. Dan akan... Dan semakin lama juga akan malah semakin bertambah ya damage-nya. Oke dan disini gue kayaknya gue mempredisi kalau si zona ini bakal mengerucut ke arah shipyard dan waterfront di tengah-tengahnya. Bener 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 bener. Atau bisa gue bilang north east ya kalau dari peta ini ya. Nih lihat beberapa... Dari pembacaan map gini ya Pak Fayan. Menurut lo yang paling diuntungkan untuk kondisi seperti ini siapa? Apakah musuh yang masih di luar zona ataukah musuh yang udah di dalam zona? Sekarang meta aja man. Ini ada pertempuran lagi nih. Oh tapi disini udah kenok. Borneo nih Borneo elit. Lagi-lagi mereka main dengan tiga orang. Iya. Wow. Ada apa ya ini? Iya. Dengan ada beberapa persyaratan yang sangat penting ya di semifinal loser bracket ini. Bener banget. Dua dari empat itu harus berada di diskor. Oke. Iya. Jadi kemungkinan salah satu tantangannya memang ada di ya dari apa jenis handphone, jaringan dan posisi mereka entah berada di Indonesia belahan mana gitu. Bener karena seperti yang kita tahu kemarin tim BIC pun harus mengarungi lima jam ya perjalanan. Bener bener bener. Oh lima jam. Itu luar biasa tuh. Si OPA tuh BICOPAL luar biasa. Sampai seniat itu ya. Bener itu rahunya kecil dengan kecepatan hampir 200 km per jam Pak. Wow. Ngebut ya. Ngebut. Gila. Tapi tetap lima jam. Tetap lima jam. Itu lewat, lewat. Itu laut lepas Pak. Gila Survivor lu udah denger tadi. Dan ini makin bikin gue menjadi salah satu fanboynya tim BIC ya. Pengorbanan yang luar biasa nih. Dan yang biasa why not. Udah keliatan ya. Kok temen dari tim BRT gak ada yang support fire ya. Wow. Gila. Oke disini BRT limsi. Lu bisa liat disini Raiden hampir kenok musuhnya. Dan bakal kenok aja Raiden. Bayangkan aja dengan posisi. Posisi berlari ke arah kanan. Mereka masih bisa ya. Pak warna sleep bersama ini. Itu memang perintah yang. Absolut dari seorang leader. Dari seorang kanten sebuah tim gitu. Bener banget. Mereka tetap omit ya. Oke kita hajar yang depan dulu. Baru kita hajar yang belakang. Dan lu liat disini Alliance. Wow. Alliance-M nya gila banget. Luar biasa. Fire scope yang gila. Jadi memang perintah atau instruksi dari seorang kapten. Memfokuskan satu arah tembakan. Itu memang lebih efektif. Bener banget. Ketimbang harus pecah vision. Bener banget. Bayangin aja 4 hit. 1 hit 15 sampai 20 aja. Kelar lah. Ini kita tinggal 3 kali 4 aja. 2 kali 10 berarti udah rata. Dan kita bisa segera berpindah ke musuh yang satunya lagi. Bener banget. Dan secara bersamaan lagi ya. Dan disini tim Tauran sudah menguasai rumah L jauh. Yang dimana kalau musuh datang dari arah shipyard. Itu harus agak jauh untuk nyebrangnya ya. Karena open field disini. Ini yang cukup diuntungkan adalah tim amatir ya. Tim amatir. Tempat paling oke di last zone ini. Iya bener banget. Luar biasa. Dan sekali lagi tim struggle. Dengan benteng berjalannya untuk mencari posisi terbaik. Dan masih berani ya. Ima aja langsung mencoba mencari kill tempatnya. Bener banget. Dan masih berani loh dia. Iya. Dengan koleksi 4 kill dan berada di 5 besar. Sudah cukup menguntungkan buat tim struggle. Bener banget. Gue rasa mereka gak perlu sampe open fire lagi. Cukup bermain defensif dan bermain pasif. Sampai waktunya datang dimana mereka harus nyampain orang. Bener 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 bener. Itu adalah strategi yang cukup efektif. Ini rumah berseberangan antara apartemen ya. Atau rumah robot nih. Berseberangan dengan. Wow disini udah terjadi peperangan. FBL TV Cube harus eliminated disini. Wah dan FBL why not berhasil ngekill satu orang. Jual beli lagi. Jual beli lagi. Lagi dan lagi. Dan disini gue ulangi lagi. Terjadi the same scenario like the before ya. Yang sebelumnya. Pertandingan yang sebelum ini gitu. Dan dimana FBL bakal di sandwich lagi nih disini. Ya tapi gak masalah. Ini mereka sekali lagi mereka adalah tim yang memiliki semuanya ya. Oke. Jadi mereka bisa baca situasi. Ya keputusan, timing, mengikuti waktu dan mencari posisi terbaik di last zone adalah hal yang paling krusial. Ya bener banget. Dan kita bakal lihat disini keputusan dari seorang Raden. Bakal seperti apa. Dan disini tim Pepsoden udah harus kenok. Tersisa satu orang. LC Fly. Dan FBL Ray dan berhasil mengekill satu orang lagi. Lagi dan lagi. Lagi dan lagi. Struggle fin disini. Coba untuk masuk. Di tengah kericuhan. Mencoba ngambil curi-curi kill disini. Dan gak bisa. Dan dia berhasil diatasi bu. Dan harus puas di lima besar dengan empat kill. Lumayan. Dan FBL disini menyadari kalau di depan sudah ada musuh. Dan ini bakal menjadi tiga lawan empat. Luar biasa. Luar biasa. FBL again and again. Menunjukkan kelasnya. Konsisten. Konsisten. Dimana lu tau tadi kondisinya sangat gak menguntungkan papaya. Dan disini pembagian vision yang cukup baik dari tim FBL. Dimana Raden sudah memiliki. Oh udah mengganti pelontarnya dengan shotgun disini kali. Nah ini titiknya bener-bener gak ada cover-an. Yang paling bijak penggunakan blue wall lah. Wow mencari video terjelah tadi. Jangan akan menggunakannya. Bener banget. Dan disini. Masih ada burung. Bener FBL dari samping. Lu bisa lihat. Dari samping FBL. Wow. Tower. Siapa yang akan memenangkan pertempuran. Raden masih sediri. Satu lawan satu. Dan Raden diuntung. Diuntungkan dengan zona. Betul sekali. Wow Raden bakal menang disini. Kita lihat. Raden bakal menang. Dia ngeheal dan wow. Luar biasa. Lagi dan lagi. 16 kill FBL berhasil buya. Berhasil buya. Dan lu lihat. Keputusan yang sangat bijak. Dari seorang kapten Raden. Dimana dia lebih memilu. Wah udah gue ngeheal aja. Ketika musuh udah terkena hit duluan. Dari zona gitu. Dan FBL. Sekali lagi. Jujur. Karena gak punya jagoan lagi. Tim gue udah gugur semua. FBL. Sangat saya idolakan. Dan favoritkan. Untuk bisa memenangkan turnamen Jakarta. Oke bener banget. Dan seperti yang.